Ini kayak baju gue ya. White Chocolate and Green Tea Cheesecake. Hai guys, welcome back to my channel Tufi Tahoe. Maaf ya, suara gue lagi agak hilang. Nah, hari ini sesuai dengan baju gue, kita mau bikin Green Tea Cheesecake. Jadi kita akan bikin white chocolate cheesecake dengan rasa Green Tea yang creamy dan masih yang gak pake telur dan gak pake oven. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, untuk bikin cheesecake ini, disini gue akan bagi 2 aderannya. Yang satu gue bikin warna putih, yang satu bikin warna hijau menggunakan Green Tea Powder atau gak pake matcha powder. Dan juga disini gue sudah siapkan loyang. Nah, loyangnya ini gue pake ring. Tingginya itu diameternya itu 16 cm. Dengan tingginya sih kira-kira doang sih ya. Pokoknya itu bagian bawahnya sudah gue kasih plastik. Ya, pasti krep nih. Ya, dan juga sampingnya gue kasih plastik yang buat tinggiran gini. Jadi, copotinnya itu lebih gampang karena kita akan freezer. Dan pertama-tama, kita harus bikin base-nya dulu. Ini simple banget. Gue pake cookies dan mentega seperti biasa. Dan disini gue tidak menambahkan gula ya. Oke, dan jangan lupa juga resep lengkapnya kalian cek di description box. Nah, disini gue kukis. Ada cookies regal dan juga ada mentega tawar. Nah, ini akan gue hancurkan jadi halus seperti pasir. Dan yang ini akan gue lelehkan di microwave. Pokoknya sampai meleleh aja. Oke, ini kukisnya sudah gue haluskan. Dan juga mentega sudah gue lelehkan. Tunggu sampai yang kepanas lagi. Kita akan tuangkan ke kukisnya ya. Nah, ini aduk-aduk sampai dia rata ya. Udah gitu doang kok. Kukisnya sama menteganya sampai kayak pasir gitu. Pasir basah. Dan hasil akhirnya jadinya seperti ini. Kayak pasir basah gitu. Kita tuangkan ke loyang tadi ya. Oke, semuanya ya Wak. Kalau udah kita padetin ya. Oke, kita ratakan. Terus dipadetin ya. Biar pas keluar dari loyang, dia nggak ambiar. Terus biar mempermudah hidup, kita padet kayak dia. Pake mangkok kayak pake apa. Terserah kalian yang penting. Padet ya. Oke, sampai kayak begini sampai dia padet. Sekarang simpen di kukas sampai kita bakal pake. Nah, sambil nunggu dia keras, kita akan bikin cheese-nya. Nah, di sini agak sedikit complicated. Ya, nggak complicated gimana sih. Gue takutnya kalian salah kaprah aja. Jadi, krimnya ini gue bagi dua. Satunya itu untuk dikocok. Satunya lagi buat yang dipanaskan. Nah, yang dipanaskan ini gue akan bagi juga. Akan gue bagi sedikit untuk mencairkan si green tea powder-nya. Jadi, green tea powder kalau langsung campur ke adonan. Takutnya gumpel dan nggak halus. Jadi, gue akan ambil sedikit dari krim. Untuk melarutkan dia jadi kayak paste gitu. Nanti pas dia masuk ke adonan, lebih lembut. Dan pastinya lebih gampang nyampur. Nah, di sini karena kita bikin white chocolate cheesecake. Gue pake gelatin untuk mensabilisasikan dia punya cheesecake-nya. Gue pake satu setengah lembar yang lembaran. Kalau pake yang bubuk itu pake lima gram. Tapi sebenernya kalau yang lembaran juga lima gram sih. Biar gampang aja. Ini kita sudah potong-potong kayak gini. Dan kita lakuin pertama kali. Kita akan blooming dia dengan air dingin. Nah, dia masih kayak plastik kan. Ini kita randomnya harus pake air dingin ya. Nah, kalau misalkan kalian pakenya itu yang bubuk. Misalkan ini kan lima gram nih. Kalian blooming aja dengan 25 gram air biasa. Itu beda ya. Kan kalau dia ini kan dia bakal mekar jadi kayak jelly gitu. Kalau pake yang bubuk, dia akan menyerap airnya. Jadi kayak mekar gitu. Kita pake semuanya. Jadi kalau pake bubuk sama pake yang gelatin yang lembaran. Bedanya kalau yang bubuk itu. Kita bloomingnya itu dimekarkan satu banding lima. Satu gelatin bubuk, lima air. Jadi misalkan kita pake lima gram gelatin bubuk. Kita pake 25 gram air biasa. Oke, sambil nunggu ya. Ini kan sudah kerendam. Sisikan. Ini paling bentar lagi ya. Lima sampai sepuluh menitannya sudah blooming. Lanjut lagi. White chocolate. Jadi di sini. Ini krim yang sudah hangat-hangat kuku. Krimnya akan gue ambil ya. Satu sampai dua senang makan. Ke dinti powdernya. Jadi sudah gue hangatkan sebelumnya. Biar dia tuh lebih gampang larut. Kita ambil ya. Dua sampai tiga senang makan. Ini gelinti powder. Kita kasih krim. Ini whipping cream ya. Whipping cream yang dairy. Aduk-aduk sampai rata. Ini kira-kira gue kasih tiga senang makan. Pokoknya teksturnya menjadi paste yang sudah tidak ada gumpang lagi. Ini sama pake baju gue ya. Oke, ini gelintinya kan sudah siap nih. Pokoknya sampai menjadi paste. Yang bener-bener lembut. Yang sudah enggak ada gumpang green tea lagi. Ini kita akan sisihkan dulu. Dan di sini resepnya ini gue akan bikin satu batch dulu. Dengan sisa krim dan coklatnya. Pokoknya sudah gue tekan semua. Kalau sudah jadi mousse-nya baru kita bagi dua. Terus yang satunya lagi kita akan kasih green tea. Oke. Ini kita akan panaskan air. Untuk ngetim coklatnya. Oke, kalau sudah mendidih siapkan di sini coklat. Gue pakai white chocolate coverture. Coverture lebih enak. Oke. Dan krim tadi, sisaan tadi. Ini masih hangat-hangat. Kita tuangkan semua ke sini. Ini kita lalain bareng ya. Oke, ini gue setting ke api paling kecil. Karena nanti setelah meleleh, gue mau masukin gelatinnya. Oke, melelehkan. Jadi, ini gue apinya super kecil. Karena gue takut dia kan mau coklat ya. Karena kalau dia terlalu panas, sensitif. Dia bakalan pecah. Jadi gue udah bersabar. Oke, ini sudah bener-bener completely melted. Dan juga masih agak panas. Kita boleh masukin gelatin. Nah, sudah cuci tangan ya. Nah, gelat tuh. Jadi kayak chili gitu. Ini kita pers ya. Pers. Dan kita masukin ke adonan coklat tadi. Oke, ini gue masih nyalain api. Karena mau dia tetap masih ada hangat-hangatnya. Tapi apinya super kecil. Masukin. Aduk. Sampai dia tuh larut. Oke, ini kita angkat dan sisihkan. Oke, ini masih hangat-hangat. Tapi kita langsung akan pakai. Di sini ada cream cheese ya. Cream cheese-nya sudah room temperature. Kita lembutkan. Kalau sudah lembut, campurkan ke sini. Gitu doang kok ya. Oke. Oke, kalau sudah lembut. Kita boleh lanjut dengan whisk. Pakai mixer boleh. Cuma speed paling rendah ya. Oke ya. Lembutkan sampai gak ada gumpalan keju sama sekali. Dia smooth. That's why. Dia harus didiamkan minimal 15 menit sebelum kita pakai. Jangan lupa juga di cream cheese ini. Kita campurkan gula halus. Vanilla. Dan sebelum masukin white chocolate mixture tadi. Campurkan juga kasih garam. Untuk flavoringnya. Jadi ini sekarang kita aduk sampai lembut dulu. Baru kita masukin coklat tadi. Oke ya. Pokoknya patokannya sampai creamy. Gak ada gumpalan keju. Tapi gak boleh kelamaan. Nanti dia pecah. Sampai smooth aja ya. Kita masukin coklat tadi. Oke ini coklat mixer tadi. Kita masukin. Ini keadaannya masih agak-agak hangat. Gak apa-apa. Karena dia akan dia masukin ke cream cheese. Temperaturnya akan otomatis drop. Kalau terlalu dingin. Takutnya sampai sini dia malah gumpal ya. Kita masukin ke cream cheese-nya. Ini aduk sampai rata. Dan hasilnya seperti ini. Ini wangi banget. Oke ya. Sisikan. Lanjut ke whipping cream-nya. Oke. Ini whipping cream yang batch kedua. Sekarang ini kan dalam keadaan dingin. Harus dari kulkas ya. Bener-bener dingin. Kita akan kocok cuma sampai dia itu apa ya. Sampai dia itu kayak mengental aja. Bukan ngembang sampai kaku gitu ya. Karena kita gak mau dia pecah. Karena akan diaduk lagi bersama dengan cream cheese mixernya. Oke. Kita kocok. Karena dikit pakai tangan boleh. Pakai mixer juga boleh ya. Oke. Cuma sampai seperti ini. Tuh kayak ngentol doang. Tapi gak kaku. Masih kayak encer gitu. Nah. Kalau udah kita campurkan ke cream cheese tadi. Oke. Kita kasih setengah dulu ya. Creamnya yang sudah gue kocok. Terus aduk bentar. Karena kan teksturnya agak beda ya. Ini berat. Ini enteng. Jadi kita samain dulu teksturnya. Oke. Oke. Sudah bagus. Sudah makin enteng. Masukin sisa creamnya. Jadi creamnya emang bener-bener kayak kental doang ya. Gak boleh sampai ngembang kaku. Karena kita gak mau dia itu over mixing. Yang ada apa? Pecah. Aduk, 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 aduk. Tenang aja kok kayak gini. Kalau nyampur dia bakalan licin kok. Oke. Itu ya. Hasilnya silky smooth. Ya. Jadilah white chocolate cheesecake mousse. Ini gue pake mangkok bekas whipping cream. Biar gak nyuci-nyuci banyak. Nah ini sekarang kita akan timbang. Dan kita bagi dua ya. Yang setengahnya gue kasih green tea tau. Biar cakep aja gitu. Oke. Sudah jadi dua batch. Yang putih sama yang putih juga. Nah yang satu ini gue bakalan campurkan dengan green tea yang pertama kali kita bikin. Oke ini karena green tea-nya susah diaduk disini. Karena gue mau nyamain teksturnya juga. Jadi ini gue akan lembutkan dulu disini. Green tea pastenya. Maaf ya kekecilan tempatnya soleh. Nah ini kita kasih sedikit cream cheese mixture-nya. Ini kayaknya tadi gue kasih cairannya kedikitan. Nanti resepnya akan gue revisi. Tenang aja. Pokoknya cuma biar dia itu nyamper gampang. Nyamper langsung boleh. Takutnya gumpel aja sih ya. Ini kita aduk sampai rata dulu ya. Kalau udah gini kita boleh masukin ke kejunya. Oke ya. Kita masukin semuanya. Terus aduk sampai rata. Oke cukup ya. Cakep kan warnanya. Gue suka warna pastel begini. Kalau misalkan pengen lebih hijau atau pengen lebih gimana. Tambahkan pola warna hijau juga boleh. Tapi gue gak pake ya. Oke sekarang kita akan tuangkan lapisan hijaunya kesini. Diamkan di freezer 25 menitan. Baru kita tuangkan dengan yang putih. Biar gak nyampur. Kalau misalkan kalian bingung dengan step-step tadi. Sebenernya green tea-nya itu gue lembutkan. Gak sampai cair banget. Kenapa? Karena gue gak mau menambahkan liquid terlalu banyak pada resep ini. Kalau gak nanti susah nge-set. That's why gue cuma nyampurin si green tea-nya sampai jadi paste tuang. Nanti kalau dia emang kekentelan atau gimana. Bisa kita pancing dengan adonan keju yang sudah kita bikin. Gitu ya. Lapisan pertama. Uh cantik kali. Oke ini kita rapinnya bener-bener asal aja. Karena dia teksturnya pas banget nih. Gak terlalu liquid, gak terlalu kental. Gampang diratain ya. Tap-tap dikit. Sampai rata. Mau pake spatula juga boleh ya. Oke. Sekarang simpen di freezer. Minimal 25 menit sampai dia lumayan agak nge-set. Baru sirim yang putih. Yang putih kita taruh di ruangan gini gak apa-apa. Oke. Sudah 20 menitan di freezer. Sudah agak nge-set. Jadi kalau misalkan dia masih lembek dituangin putih. Yang ada putihnya malah ambiar ke si ijo-ijo-nya. Sekarang kita akan tuangkan ke adonan yang putih. Eh ijo ini. Nah yang putih kan masih liquid nih. Kita tuangin semuanya. Cakep ya. Jadi kayak ijo-putih gitu. Oke tuangin semuanya. Ratakan dengan spatula. Kalau udah kita ratakan dengan spatula ya. Oke kalau udah rata kita shaky-shaky dikit. Biar dia itu bener-bener even. Dan simpan di freezer. Dan sekarang simpan di freezer sampai dia bener-bener beku. Baru kita boleh keluarin. Karena kalau beku lebih gampang lepasinnya. Oh iya gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue. Baking at Home by Lufi Tahoe. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau gak di Gramedia terdekat. Oke sekarang udah beku tuh. Kalau udah beku dia bakalan bisa dilepasin. Nah ini gue bakalan lepasin besinya sama bagian bawah. Tapi pastikan gue tinggalin karena gue pengen dusting atasnya dengan green tea powder. Oke. Jadi kita copotin bagian bawahnya dulu. Oke. Oke. Cih cantik sekali. Nah ini gue dustingin dengan green tea powder. Terus kita lepasin. Oke. Oke. Biar cakep. Kita kasih kau green tea powder. Oke. Ini samping-sampingnya kita bersihkan dulu. Baru kita boleh buka biar gak bantakan ya. Udah ding. Tinggal disapotin. Oke. Tuh ya. Cantik kali. Nah sekarang kita potong. Nah karena ini beku dan mau clean cut gitu. Kita akan potong pakai pisau yang kita panaskan sebelumnya. Belum dibakar pakai api atau gak dicerupin air hangat gitu loh. Jadi potongannya lebih rapih. Oke kita mau cobain. Agak matching sama baju gue ya. Nah ini betulnya kalau kalian gak mau macanya terlalu strong. Toppingnya bisa ditiadakan. Bisa dikasih mungkin cookie crumbs atau gak sponge crumbs. Terserah ya. Bebasnya selera aja sih. Cobain. Lembut banget. Wangi deh white chocolate. Green tea. Sama teasenya. Dimakan barengan. Tekstur cookiesnya tuh. Enak banget. Lembut banget. So itu dia white chocolate and green tea cheesecake. Yang simple, gampang, enak banget. Creamy, lembut. Dan juga tuh white chocolate tuh balancein dengan punya green tea gitu loh. Nah buat gue yang suka green tea aja. Ini tuh enak banget karena ada white chocolatenya. Dan jangan lupa juga komen di bawah. Kalau kalian punya resep, pengen konten, resep. Komen aja gue pasti baca. And until next time. Bye bye. Sub indo by broth3rmax